Jadi, gimana caranya kita meningkatkan kualitas lockboard? Setelah kita analisa selama ini, kita analisa bolak-balik, bolak-balik ternyata ada yang membatasi batas poin, terus apa, restart poin, itu yang membatasi kualitas lockboard. Nah, setelah itu, kita pengennya lockboard ini standar gimana kualitas yang terbaik. Makanya untuk minimal di daerah Tangerang itu, kita prakarsai, misalnya kita mengundang I.O. gitu kan, mengundang semua I.O. perwakilan I.O. yang ada di Tangerang, kumpul dari satu gitu kan, kita membahas masalah kelas sama batas poinnya itu, sama restart poin itu dihilangin. Itu kita ingin berencana seperti itu. Gimana tanggapan para sahabat ABF yang ada di rumah, langsung aja nanti di komentar. Saya simak juga di Nia Ganteng kan ada, ada apa ya, banyak, banyak kelas kalau saya bilang itu, banyak kelas, banyak aturan. Nah, ini dia nih, ini yang gue mau bahas maksudnya nih, ini kan ada Om Arif nih, yang bener-bener megang I.O. Kita bicara dia sebagai I.O. Oh, sekarang gini om, ini saya ada ide itu, ini kan musim pandemi ini, baik pada Om semua, kita gak bicara, gede-gede lah, bicara Tangerang aja, lingkup Tangerang yang punya I.O itu, gimana kalau kita undang satu-satu, satu-satu, kumpul. Kita bicarain masalah kelas logber, biar sama, biar satu-satu, kalau masalah poin, penjurian segala macam, harus sama-sama, cuman kita atur di kelasnya. Misalnya gini loh, kita itu sekarang, logber itu gak ada, gak ada apa-apa namanya, tolak ukur. Yang bagus tuh ya, seperti apa sih, gak ada tolak ukur loh. Sekarang juara, juara lo di mana, di I.O mana, terjuara lo di kelas apa, iya gak, kalau dulu kan juara udah pasti, aku hebat apa, apa umum kan gitu. Jadi ini udah, kalau pesan saya ya, mengenai gantangan nih, guys, sorry, kutung, cikgu masalah gantangan nih, karena udah semakin rumit. Di I.O juga mungkin banyak mengikuti kemauan peserta, satu. Terus peserta sekarang banyak yang manja, om. Sumpah, dulu saya sehari 200 ribu, om. Kali 30 hari, gue sekolah doang. Iya dan, kita gak mau napik, iya dan, kita gak mau napik. 200 ribu itu paling kecil, belum bakwan, belum teh manis, belum kopi. Tapi sekarang, orang menawar aja burung, 200 ribu, jangan gantangan, gilap alek. Burung koncer, satu amplop, dua setengah, kali 30, udah berapa. Nah, gitu lah logika, itu kita bicara logika. Nah, jadi, sebenarnya pasar yang ngebunuh pasar itu siapa sih yang saya harus tanya ke komandan tuh, itu loh. Dan aja ya, sebenarnya yang ngebunuh pasar itu siapa? Ya, pemain-pemain sendiri, itu bener ya. Makanya kan, soalnya begini ya. Saya bilang, om, om, untuk apa namanya, pemain itu dikasih pilihan. Banyak pilihan-pilihan, ya. Makanya dia, saya enak-enak udernya lah, kalau bilang. Kalau misalnya dia dari CEO itu cuman ngebunuh pasar, oke. Cuman ada spektar, umum, akibunan. Jelas. Kalau masalah dari buku pemula atau itu, bolehlah silahkan. Cuman gak ada yang batasan ini, batasan itu. Sekarang kita paksa buat bikin yang kualitas gitu. Kita keberatan di situ dalam kebaliannya. Cuman kita mau kuat-kuat karena dia SOP. Ini jangan dibentukin pasok, kita bingung gak? Makanya kalau ini kita bikin kayak pagu yubang gitu, lebih enak tuh. Nah, sekarang yang jadi permasalah koordinatornya siapa? Nah, bagi biarannya sebatas IO, mungkin mereka cuman hanya mencari masa. Supaya gantangan tersebut rame. Betul. Terus, kemasan itu mewah seperti apa? Iya kan, itu kan sebenarnya intern, intern IO. Tapi kita harus ada feedback lah. Kalau masalah kelas, eh kalau masalah hadiah itu masih-masih lah. Cuman kelas aja, membatasan di kelas. Itu yang bikin bingungnya di situ kadang-kadang. Batas koin. Iya gak? Itu yang bikin banyak loh, yang ngeluh. Cuman ya banyak yang main di batas koin ya banyak. Soalnya dia main gambling. Nah, kalau jadi start poin lagi. Jadi memang kalau menurut gua sih begini dah. Jadi memang harus ada standardized. Di antara tiap berasal itu harus ada standardized. Karena kita iso untuk kelas lakmer ini kan akar rumput. Rumputnya akar rumput. Dari akar-akar rumput ini nanti yang lulus itu akan menuju ke regional kan. Bahkan ke nasional kan. Artinya kalau pak pen nasionalnya begini. Akar rumput ini dapat melatih nih. Harusnya tuh sejurus gitu. Searah. Searah dong. Kalau kita memang di atasnya ini. Di nasionalnya ini. Dia bermain di robot spekter. Robot umum. Aksi bebas. Itu dibawahnya harus seperti itu. Karena kita atau rumput ini kan namanya latihan bersama kan. Latihan kan. Nanti baru kita lari ke event. Event regional. Event nasional. Polosol dan lain-lain lain kan. Ini harus inline nih. Harus di jalur nih. Masa. Kita gak sih. Jadi. Maksudnya tuh. Setiap IO itu harus ada penyeragaman. Harus ada standardized. Nanti tujuannya apa? Tujuannya robot itu bisa bertahan harganya. Betul. Ada kualitas. Ada apa sih indikator ya. Indikator yang jelas ya. Oh ya. Burung yang layak nih. Juara nih. Itu ada indikator ya kan. Jadi bukan yang sekedar burung. Kita ngombyok. Terus kita beli tiket. Siapa tau menang. Itu jatohnya gambling. Gambling itu kan judi sebenarnya. Iya kan. Jadi disitu gak ada untuk perawatan. Gak ada. Gak ada untuk hobinya. Gak ada. Sebenarnya hobi itu kan diperawatan. Iya kan. Perawatan. Untuk mengukur hasil perawatan kita. Akhirnya kita latihan kan. Iya gak. Setelah kita berprestasi. Di latihan-latihan itu. Baru kita lari ke event berikutnya kan. Nah begitu harusnya. Nah. Seperti sekarang gini om. Posisi event nasional aja. Ada batas poin. Gimana lah beranya. Iya gak. Iya. Maksudnya itu yang perlu kita gitain loh. Maksudnya. Itu lah. Jangan memang beri conteng yang gak. Poinnya disitu. Jadi. Pada saat ioyo kita bicara iyo-io. Iya. Loh gimana lah. Medi itu juga kan ada batas poin. Itu poin. Itu yang suka. Tuh. Kan. Sekarang gini lah. Oke lah. Ada iyo tertentu lah. Ada batas poin sampai event nasional pun dia bikin batas poin. Sedangkan ada event. Apa iyo lagi. Yang memang gak ada batas poin. Cuman dia. Apa namanya mau micahkan gitu kan. Nah. Sekarang yang saya. Ini. Oh yang ini gimana sih gitu loh. Maksudnya mau. Mau dibawa kemana gitu. Ini dia waktu instansel. Tak waktu Bali pun dipotesin poin. Sakit gak. Aneh gitu kan. Untuk tingkat Bali pun ada batas poinnya. Itu menurut saya aneh. Sekarang gini om. Oke lah. Sekarang di Latber. Latber harusnya oke bebas lah. Setara nanti. Apa. Latpres. Itu udah gak ada batas poin harusnya. Batas poin gak ada. Latpres. Regional. Nasional batas poin itu udah gak ada. Minimal dia menerapkan satu. Factor. Boleh. Factor dipisah seperti apa. Kondisi. Factor bisa. Umum. Kalau umumnya semua bisa naik. Masal dia nangkering di itu dinilai. Kalau muter gak dinilai. Namanya kan umum. Nah satu lagi. Batas apa bebas poin. Apa namanya. Akut bebas. Jadi kita kembali ke. Jaman. Ipeng dulu ya. Ipeng dulu waktu. Jamannya memang. Tidak ada konslet. Gak ada. Ya kan. Tapi bener-bener kualitas durasi. Sekarang gini. Ini aja udah enak nih om. Satu. Factor. Khusus di vector. Ketatin di situ. Habis itu nanti. Yang ini bisa campur. Yang satu lagi. Bisa khusus. Aktif bebas. Mau konslet. Mau apa. Teruslah masuk aja di situ. Jadi ini lah. Benernya. Kita ini bersuara. Untuk apa? Untuk ditunjukkan kemana. Kan yang harus kita. Langkum dari pembicaraan ini kan. Langkumannya ini loh. Garis bawahnya itu. Kita mau ditunjukkan kemana ke I.O. Kalau misalnya ke I.O. Ya mungkin ada koordinator ya. Yang harus kita. Harus. Misalnya ditanggang ya om. Minimal ada. Ada yang memegang. Nah dari sini nanti ada regulasi. Regulasi ke setiap I.O. Setiap I.O. Misalnya nih. I.O. Batas poin khusus. Hanya di. Platber. Platres up. Nggak ada batas poin. Misalnya kan. Clash law buat bagi. Menjadi tiga aja. Dua sama. Apa namanya. Balibu. Balibu sama pemula. Setelah ada itu. Balibu sama pemula. Kalau mau dibatasi di Balibu aja. Balibu aja. Pemulanya nggak usah. Oke guys. Tengokin guys. Kita sudah memanggil satu I.O. Owner. Ya. Yang punya gantaran. Mungkin. Ini. Ini channel-channel sahabat ABF. Juga punya masa. Bener kadang. Bener. Punya masa. Nah. Kalau saya berbicara sebagai komunitas. Alhamdulillah saya masih. Admit di komunitas Wak Petangrak. Saya inginnya bicara. Untuk I.O. Bagaimana. Menyikapi. Perlombaan. Kok bisa ya. Seperti ini gitu ya. Kita nak buat gitu. Ini pas kan lagi pandemi. Seperti ini kan lagi pada optimal. Harusnya kita. Evaluasi. Evaluasi. Jadi kita evaluasi. Banyak bentrokan-bentrokan. Yang banting bangku. Di gantangan. Ya. Yang konjok juri. Di gantangan. Nah. Itu yang kita harus sikapi. Kita mau bicara komunitas. Ayo. Kita mau bicara. Personal. Ayo. Mohon gue guys. Kasih nanti di komennya. Komennya. Channel ABM. Abel Robby Channel. Nah. Silahkan. Kita udah coba. Personal. Ngerangkum. Gimana. Supaya. Pertunjukan dari lomba burung itu. Aman. Nyaman. Tentram. Benar gak dan. Dinikmati. Dinikmati. Itu. Nah. Nanti silahkan. Ada komen. 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 Komen netizen. Intinya tetap. Support. Support. Supaya. Kita itu nyaman. Monggo. Nanti. Endan aja. Pasti. Jawab satu-satu. Siap. Belum kita panggil pemain gak? Dia suka gak sih. Gue tesuain gitu. Iya nih. Ciri. 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 Sekarang kita undang nih. Pemain-pemain. Pemain. 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 Salah satu pemain yang ada di rumah. 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 Nopet ya. Rumah lima ya. Kebetulan juga dia lagi ini. Tis-tis Nopetnya nih. Ini. Main perkenalan dulu dah. Ini mah belum ada perkenalan. Ramputnya buka. Yang saya lihat. Dengan aja mau. Medji. Siapa? Medji. Medji. Ini salah satu pemain yang malah melintang. Wah, ini lalu udah. Iya. Ada panya pasaran doang. Gimana kalau. Apa namanya. Di lapangan itu. Butterpoint sama. Butterpoint ini kan fenomena sekarang. Menurut emang kalau masalah pasus point ini? Oh, sebetulnya sih. Ya, saya juga kan. Sebetulnya mengikuti suara teman-teman juga gitu kan. Karena. Kadang kalau pasus point banyak juga yang setuju. Pasus point banyak juga yang setuju. Kenapa? Karena kalau memang ada plus masalah pasus point. Berarti kita nadar buat di tempat kita. Tapi kalau yang masalah pasus point berarti. Ya kita sehadap burung kita waktu kita udah ke stack yang lebih tinggi lagi. Cuma yang dipertanyakan pemain ini kan. Di setiap ganteng hari ini adakah full kejujuran dari juri-juri tersebut. Karena rata-rata ada yang berbeda-bedakan. Antara kenal dengan juri ini. Dengan IO ini gitu ya. Penilainya ya. Penilainya gitu. Kadang satu IO pun. Berarti play. Play play. Berarti ya. Ini intinya ya. Berarti play play enggak suatu info tersebut. Kalau misalkan kualitas itu memang kita utamakan. Bener. Tapi seandainya basis point dihilangin. Kita cuma bermain di fighter yang umum. Asi bebas. Itu kira-kira udah mengakomodasi belum sih? Buat pemain. Udah cukup belum sih? Udah cukup banget. Udah cukup ya? Udah cukup tiga. Kalau dia fighter, burungnya main fighter. Kalau burungnya batu soran, cengi-cengi, kardon. Ini main di. Berselah cukup. Kalau burungnya on plant atau ngering. Factor keping ngering. Ada wadah ini masih bebas. Sebenarnya cukup kan? Cukup. Bener gak? Cukup banget buat pemain. Cukup kan ya? Ya kalau misalnya dia burungnya di-factor. Kala. Karena level point kan? Ya betul. Ya kan bisa. Gimana caranya bisa dirawat lagi kan? Supaya lebih bagus. Lebih enaknya nyari burung lagi, beli lagi. Berarti gak usah ambisi. Gak usah. Gak usah naksain diri. Kalau emang dia gak bisa masuk di durasi. Lo nyari burungnya durasi, beli lagi. Gitu loh. Berarti jangan kemodeng ya? Jangan. Biar rumah loben 55, nge-up lagi. Tapi sebenarnya kalau dia gak durasi kan dia ada. Buat remaja kalau gak salah ya? Remaja. Buat remaja pun ada yang dipatasnya, ada yang gak. Tapi minimal kalau dia ngekek sepanjang apapun kan. Satu-satunya dibatesin kan. Ya itu kalau dari pemain. Karena kita udah gak sabuk buat nyetik burung ini. Rata-rata mentep di situ ya udah dia terusin di situ aja. Ya kalau kayak saya kan mencoba makanya masuk ke rumah lobet. Buat sekolahin burung saya ini. Biar gimana step ke depannya lebih baik. Lebih baiknya di... Biar gimana kan gitu. Biar ada solusinya kan. Ada solusinya makanya saya kesini gitu. Jadi kalau kita berumurin di batas poin. Epek ke depannya ada. Ya memang gak ada hasil saat ini batas poin. Cuma secara pribadi. Saya juga perang tujuan. Tapi kalau seandainya kita bikin standar dash. Ya kan? Kita bikin jangan ada batas poin. Kita bikin di... Klasifikasi tadi ya. Umum. Faktor. Asil bebas. Asil di seragam oke. Karena takutnya begini. Ke depannya. Kalau kita gak bikin standar dash. Gak bikin... Parametra yang jelas. Takutnya lobet itu kualitasnya gak naik-naik. Akhirnya harga lobet turun kan. Harga lobet turun itu gak mengundang newcomer. Merih gak? Jadi gak ada orang-orang baru yang masuk ke lobet lagi. Akhirnya apa? Produksinya banyak lobet kan. Yang beli berkurang kan. Otomatis dong. Harga pasti turun. Nah gitu. Jadi... Kita... Saya sebagai pelaku dan juga hobi lobet. Prehati juga. Jadi sebelum semua itu terjadi. Ayo mari kita bergerak. Check outernya siapa jenis. Nah kebetulan nih. Kemendan aja ini. Udah memprakasai nih. Mau nih. Mau mediator ini. Ayo. IO-IO. Pemain. Komunitas. Ayo kita duduk bareng. Kita jaga lobet ini. Gitu loh. Dan oke lah. Kita untuk satu hal ini. Kita gak usah bicara ego. Gak usah cari keuntungan pribadi. Jangan. Kita duduk bareng. Yuk kita fokusin lobet gimana nih. Supaya ada seragam. Supaya harga lobet. Lobet kejuannya dia naik terus. Itu aja sih sebenernya. Jadi pada intinya gini guys. Jadi gimana caranya kita meningkatkan kualitas lobet. Setelah kita analisis selama ini. Kita analisa bolak-balik. Bolak-balik ternyata ada yang membatasi batas poin. Terus apa. Restart poin. Itu yang membatasi kualitas lobet. Nah setelah itu kita pengennya lobet ini standar gimana kualitas yang terbaik. Makanya untuk minimal di daerah Tangerang itu kita prakarsai. Misalnya kita mengundang IO gitu kan. Mengundang semua IO. Apa namanya. Perwakilan. Perwakilan IO yang ada di Tangerang gitu kan ya. Kumpul dari satu gitu kan. Kita membahas masalah kelas. Sama batas poinnya itu. Sama list point itu dihilangin. Masalah kelas dibatasi semua. IO harus ada tiga kelas ini aja. Terus sama kelas baby sama balibu itu terserah. Sama permaja ya. Nah untuk build batas poin sama list point itu ditiadakan. Itu kita ingin berencana seperti itu. Gimana tanggapan para sahabat ABF yang ada di rumah. Langsung aja nanti dikomentarin. Nanti kita akan prakarsai. Hahaha. Oke. Bisa aja bro. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.